Terima kasih telah menonton Hari ini kita berkunjung dengan seorang santriwati, alumni dari PONPES Heribat Bermutalemin, dan sekaligus seorang alumni dari salah satu universitas di Petalwa. Beliau terjun di usaha pakaboga dan lainnya. Barangkali ini bisa dijadikan referensi atau inspirasi buat santriwati atau ibu-ibu, mungkin ini salah satunya. Kita bisa menikmati story. Sudah masuk SD dan PK ya. Dulu nyantri di Ribat Bermutalemin tahun berapa? Tahun 2004. 2004? Malah lama ya? Berarti 2004 hampir kalau tahun ini 2020 sekitar 16 tahun. Sementara mengurus rumah tangga, suami, anak, ambil... ... kuliah di? Kuliah di IN Pekalong. Durasain ya. Durasain ya. Durasain ya, Durasain Pekalong. Durasain. Durasain Pekalong. Durasain 2007. Durasain 2007 ya. Durasain 2007 ya. Boleh cita-cita tentang ini, jenis dengan awal mula bupa usaha ini ya? Apa namanya? Kek. kelihatannya lihat akun jenengan di sosmed itu banyak itu apa produknya ada donut, ada apa itu namanya boleh boleh sharing-sharing mbak bagaimana awal jenengan membuka usaha padahal saya itu karena orang tua saya berusaha kuliner di rumah bikin beja, kue basah itu tadi sejak saya sekolah itu saya kan sering bantu ibu dan alhamdulillah saya juga pondok di pondok itu sering masak akhirnya kan praktek langsung setelah saya menikah saya sempat bekerja 2-3 tahun tapi setelah mempunyai anak saya putuskan untuk berhenti saya akhirnya fokus di rumah mengurus anak-anak sambil mencoba-coba untuk bikin aneka kue kue basah, kue kering sirup juga ini oh iya nah itu saya mulai itu dari tahun 2017 tapi gak langsung jadi pertama 2017 saya bikin kue itu gak langsung bisa semuanya saya bikin memang semua itu butuh proses itu menurutkan belajarnya dimana itu otodidak otodidak enggak cari repelsinya dimana youtube youtube ya tutorial iya bagus ya padahal di pesantren gak belajar gak ada jurusan itu ya tata buka ya pelajaran tata buka warga seru ini saya tertarik ke sirupnya sirup jahe ini unik sekali ya mungkin bisa dijadikan contoh ini sirup jahe itu bisa disajikan dengan keadaan dingin dingin dan panas dingin dan panas ini luar biasa sebenarnya peluang peluang marketnya terutama di di apa di negara yang bersuhi dingin katakala Eropa kalau boleh tahu mbak kenapa kok warnanya hijau apa karena jeniskan dulu mantan petua IPPMO mungkin salah satunya oh mungkin itu salah satunya bisa diceritain mbak kenapa warnanya hijau gak merah gak oh iya apa kebetulan yang saya tahu yang namanya sirup itu jarang ada warna coklat itu yang saya tahu sirup itu ada merah kuning hijau dan kalau misalnya coklat nanti sama dengan teh jahe atau apa gitu asem asem gula asem akhirnya daripada milih merah kuning ya saya ambil hijau karena ya salah satunya saya juga dulu sempat menjadi ketua komisariat IPPNU waktu di kondok pesan Pak Pak Pedir Pak Jumut Alimi itu resep dari mana itu mbak ini alhamdulillah resep turun temurun dari ibu merdua dari keluarga ya ini bagus ya merknya pun ini kapan loh dari dulu dari ibu sampai saya pakai ini merk insya Allah gak akan ganti lah merknya ada artinya gak itu 126 ketahu saya ini nomor rumah nomor rumah ternyata kirain nomor apa ya tapi juga ada filosofinya 126 tuanom intinya tua muda boleh mengkonsumsi ini bisa mengkonsumsi ini 126 tuanam 126 tuanom asik asik ini mbak mungkin tayangan ini ada yang nonton investor tertarik mbak bikin perusahaan di apa yang khusus di bidang minuman terutama ini kan maksudnya ke herbal juga kan bisa masuk itu misalkan kalau ada mbak investor mau bikin perusahaan jadi kan direkut untuk bekerja sama kira-kira jendengan kesong gak soalnya kan ini menurut saya ini pangsa besar ya marketnya luar biasa ini kalau bisa masuk ke Eropa kira-kira gimana mbak kalau seandainya ada kalau nanti jalannya mungkin bisa hubungi Yasmin ya kita bisa ikutan luar biasa ini mbak kalau awal-awal promo jendengan ini bikin donat itu gimana itu awal-awalnya kok sampai order bisa bisa masuk apa online online sekarang kan jamannya online jadi kebanyakan online malah banyak di online daripada offline-nya di FB di FB ya FB sama Tori WA yang intinya mbak masjidah ini memenuhkan teknologi lah untuk dedikan marketnya ini bisa dedikan contoh untuk teman-teman apa kalau itu ciruk bisa bertahan sampai berapa hari mbak karena ini berhanya semua alami untuk sementara kalau misalnya di luar artinya di luar tidak dimasukin di kolkas maksudnya di suhu ruangan itu bertahan cuma satu minggu tapi kalau misalnya dimasukkan ke dalam kulkas insya Allah sampai satu bulan masih aman dua bulan masih aman nanti tinggal kalau mau dibikin pakai panas boleh kalau pakai panas sirup sama sirupnya apa cuma air angkir tidak kita pakai air panas langsung jadi ini kayak bibit semacam bibit kalau ingin tambah manis dia tambah gula kalau misalnya pingin rasa jahinya tidak perlu karena ini memang jahit saya lihat kalau brand dapur salimah tapi sirupnya 126 tapi ini produksi dari dapur salimah oh gitu dan ke depan nanti kalau ini juga ada mereknya sendiri bolon apa pokoknya produksi dari dapur salimah tapi nanti ada nama sendiri-sendiri dari bolon dari donat itu ke depan akan diusahkan seperti itu mudah-mudahan amin amin karena masing-masing produk itu ada PRT-nya sendiri-sendiri nanti akan ada izinya sendiri-sendiri jadi gak keseluruhan kita pakai satu-satu ini kalau kursus bikin itu luar biasa khususnya untuk santriwati ini bisa untuk membantu itu lah ya untuk amal jaya ya mungkin begitu peminis kalau mau ingin order donat di sekitar mana ini di wono peringgo atau kagin atau barangnya bisa ini ya kalau ini bisa minta referensi misalnya topengnya mau apa boleh jadi gak selalu seperti ini misalnya pingnya coba semua boleh boleh tahu nama FB-nya mbak oke mbak barangkali itu yang bisa dijadikan untuk operoran kali ini mungkin mbak bisa kasih pesan-pesan untuk santriwati kasih atau ibu rumah tangga yang mau diusaha bisa tahu keceleruan motivasinya kecuali segera ini munggu mbak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sebagai seorang ibu rumah tangga tidak hanya melulu mendidikan tidak hanya melulu mengurusi suami dan rumah tangga tapi menjadi ibu rumah tangga juga bisa membuat saya itu berekspresi misalnya dengan membuat aneka kue apalagi saya dulu pernah mondok jadi paling tidak ketika dulu kita belajar masak bersama teman-teman itu kita bisa terapkan di kehidupan kita dan Alhamdulillah dengan saya berusaha dengan saya mencoba-coba bisa membantu perempuan memang suami tidak menuntut tapi Alhamdulillah bisa menjadi sampingan bagi saya bisa menjadi istilah hiburan buat saya jadi untuk santri jangan takut jangan pernah minder karena sejujurnya kalau kita bersungguh-sungguh insyaallah akan ada jalan begitu saya teman-teman dari Masjidah Arya Iryana barangkali ini bisa dijadikan inspirasi referensi hari ini saya mendapatkan semangat dari seorang ibu rumah tangga seorang mantan ketua IPPNU alumni pesantren yang yang apa ya berkreasi bidang bidang kulinar jendela santri hadir untuk selalu mengekspos santri atau santriwati yang masih berkarya yang mau bisa ngasih inspirasi dari teman-teman santri atau santriwati untuk itu kami mohon subscribe untuk berkembangnya channel ini untuk bisa mengikuti video-video selanjutnya insyaallah nanti kita hadirkan tokoh-tokoh yang luar biasa dari kami akhir-akhir salam al-abhuminggum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh